Sementara itu sebagai lembaga pendamping, Kejaksaan Negeri Tanah Laut membeberkan baru 80 dari 130 desa di Tanah Laut yang mendapat pendampingan dari Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau TP4D. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat saat ini juga gencar melakukan sosialisasi pengelolaan dana desa yang baik dan benar. Banyaknya aparat desa yang terjerat masalah hukum menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Tanah Laut. Dalam berbagai kesempatan seperti kegiatan bupati bermalam di desa-desa selalu disisipkan masukan kepada aparat desa terutama dalam pengelolaan dana desa. Dinas PMD tidak ingin agar aparat desa terjerat masalah hukum akibat kurang cakap mengelola dana desa dan kesulitan saat membuat laporan pertanggung jawaban. Harapan kami semoga desa itu bisa menggunakan ilmu dan pengetahuan yang disampaikan oleh kami dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Sehingga pengelolaan keuangan desa ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Jadi tidak hanya baik harapan kami tapi juga benar sehingga tidak ada lagi aparat pemerintah desa yang tersandung kasus pidana. Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Tritat Malawahanani menuturkan sepanjang tahun 2018 pihaknya sudah memberikan pendampingan 135 instansi dan desa. Namun dari 130 desa hanya 80 yang sudah memanfaatkan keberadaan TP4D. Sejak bergulirnya dana desa di Kabupaten Tanah Laut sudah tercatat beberapa aparat desa yang berurusan dengan hukum. Seperti aparat desa Kurau Utara yang melibatkan Sekdes dan Ketua BPD, Kepala Desa Kandangan Baru dan aparat desa Ambungan. Dari Tanah Laut, Zul Kipli Yunus, AINUS melaporkan.